Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa sejumlah penerbangan menuju Pulau Jawa dari Bandara Soekarno-Hatta dibatalkan menyusul erupsi Gunung Kelut di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Akibat pembatalan penerbangan, ratusan calon penumpang terpaksa berebut mengembalikan tiket di kaunter sehingga terjadi antrean panjang. Beginilah antrean yang terjadi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten siang hari tadi. Ratusan calon penumpang terpaksa mengandri untuk mengembalikan tiket pesawat. Pasalnya sejumlah penerbangan menuju sembilan daerah, di Pulau Jawa seperti Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Malang terpaksa dibatalkan karena ratusan gunung kelut yang menimbulkan hujan abu. Kondisi ini sangat dikelungan penumpang karena pihak maskapai tidak memberikan informasi yang jelas. Tadi pagi coba telepon kliennya tapi gak ada konfirmasi, baru tahu sudah nyampe di Bandara. Jadi solusinya gimana sih? Ini sih kurangkan sih mas orang tua saya yang lagi berusaha untuk rimpan. Belum diketahui secara pasti kapan penerbangan kewataan tujuan yang diselimuti abu vulkanik letusan gunung kulut dapat normal kembali. Ya sampai saat ini yang kita ketahui erupsi masih terus berjalan. Diberkirakan sampai kapan pembatalan ini? Untuk pembatalan tidak bisa diketahui ya maksudnya mungkin kita menunggu informasi dari Bandara tersebut. Gunung kulut meletus hingga pengeluarkan abu vulkanik yang menyebar luas hingga ke Jawa Barat. Tabalnya abu vulkanik menyebabkan sejumlah bandara ditutup. Masuk trip Nusamsuri, Indusiar, Nangerang, Banten. Terima kasih. Terima kasih.